Di episode kali ini, kita akan belanja 3 pemain sekaligus dari Asia untuk memenuhi target kritikal dari manajemen untuk menaikkan brand exposure Milan di Asia. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bumper dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, guys. Back to the channel Pemain 12, saya Marten. Apa kabar teman-teman semua di awal pekan ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi Atuala Fiat tetap semangat dan selalu produktif. Sambil menemani waktu senggang, teman-teman, kita lanjutin lagi seri 9, Keremut Viva 21. Dan terpaksa harus masuk ke bursa transfer. Karena kalau dilihat dari squad kita, sebenarnya nggak masuk ke bursa transfer juga tidak apa-apa, teman-teman. Tapi ada season objektif yang harus kita lalui. Kalau nggak, poin kita nggak naik-naik nih. Meskipun kita di puncak kelasmen seri A, tapi poin kita 75 masih abu-abu. Karena target kritikalnya belum selesai. Tiga pemain Asia harus kita datangkan untuk menaikkan brand exposure Milan di level Asia. Ada satu pemain yang menarik sebenarnya untuk saya datangkan dan itu bisa jadi pemain utama juga. Tetapi budgetnya nggak cukup. Siapa dia? Yaitu adalah Sun Yumin. Budgetnya pasti nggak cukup. Kalau Sun Yumin, market value-nya aja sudah 101 juta. Jadi kita akan beli murah-murah aja. Tiga pemain Asia yang akan saya datangkan hanya untuk memenuhi target. Dua dari Indonesia. Caharian Abimanyu dan Egi Molana Fikri. Karena memang adanya dua ini, teman-teman, untuk main Indonesia di FIFA 21. Kalau ada tiga, mungkin tiga tingginya akan berasal dari Indonesia. Satu lagi, saya akan datangkan pemain dari Palestina. Ini sebagai bentuk support saya ya. Untuk free Palestine. Oke, kita akan mulai datangkan dari atas dulu. Atau datanglah deh. Saya akan mulai datangkan dari Egi Molana Fikri yang sebagai free agent. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita negosiasi dengan Egi. Ini jangan sampai ada yang gagal ya. Jadi mungkin saya akan bermurah hati kalau ada yang minta selerinya agak naik ya. Saya naikin aja. Karena demi season objective. Dari tiga pemain ini, kita lihat siapa yang kira-kira akan coba bisa dimainkan nanti. Ada juga kita masih bermain di Copa kan. Mungkin nanti akan saya uji coba mainin di Copa. Dia minta turun gajinya dari Rp8.200 ke Rp7.100. Yaudahlah ini tidak memberatkan apa-apa sebenarnya buat Milan. Welcome to Milan Egi Molana Fikri. Langsung target berikutnya adalah Syahrian Abimanu Approach to Buy. Langsung aja lah. Nggak usah player swap. Cuma Rp400.000. Saya langsung offer. Biar cepat saya langsung offer Rp500.000. Transfer fee advance. Submit over. Oke, biar cepat. Langsung deal. Karena biasanya kalau negosiasi submen ini, kendalanya adalah di gaji. Ketika minta duluan, minta gaji. Terus kita nawarnya nggak sekspektasi. Ya, dia nggak mau. Terakhir, kita lihat soal gaji. Dia minta ngajuin duluan. Atau kita diminta untuk ngajuin duluan gajinya. Kita lihat. Oke, dikita. Gaji sekarang Rp800.000. Rp800.000. Eh, kasian deh. Saya naikin jadi Rp1.500.000 deh. Rp1.500.000. Terus saya kasih bonusnya. Rp100.000. Wah, banyak ini, Pak. Buat uang jajan. Dengan gaji cuma Rp800.000. Bismillahirrahmanirrahim. Submit over. Saya nggak mau gagal. Dan ini juga gaji nggak memberatkan kita. Sama sekali nggak ngeberatkan keuangan milan. Ternyata diminta gaji lebih tinggi Rp2.300.000. Oke. Accept aja lah. Nggak ada masalah. Dua pemainah sih ya. Dua dari Indonesia datang. Satu lagi target. Yaitu Son ya. Nggak mungkin ya. Pengennya sih saya datangin Son Heumin. Apa boleh buat, Pak? Budgetnya nggak cukup. Tercuma yaudahlah. Kita datangin yang murah-murah aja. Tiga pemain. Kali ini yang terakhir. Ahmed Awad dari Palestina. Semoga ini juga berhasil. Sekarang value-nya Rp250.000. Eh, sorry. Kenapa player swap? Over transfer fee. Kita akan tawar langsung aja Rp300.000. Submit over. Oke, langsung deal. Langsung deal. Assalamualaikum, Pak. Kayaknya Muslim kan dia ya? Namanya sih Ahmed Awad. Apalagi dari Palestina. Jadi kemungkinan juga pemain Muslim. Awad agent. Believe, please. Oke, rule sporadic. Accept. Kayak gini kan lebih enak nih. Dia langsung minta gaji. Rp3.900.000. Oke lah. Accept aja. Karena nggak keberatan bagi kita untuk gaji. Seperti ini dibandingkan dengan pemain kita yang lain. Naik, teman-teman. Season objektifnya jadi Rp88.000. Yang kritikalnya selesai. Tinggal kita fokus ke yang height di sini. Yaitu diminta untuk dapatkan treble winner kembali di season terakhir Milan Karin Mod. Wow. Neymar ditawar sama Chelsea. No. Tawarnya murah lagi. Cuma Rp136.000.000. Nah, 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 nah. Neymar reject lah. Saya butuh Neymar, Pak. Lagian tawar yang kecil banget sih. Kita kalau nggak salah datang dengan Neymar tuh sampai Rp200.000.000 loh. Dia cuma nawar Rp136.000.000. Oke, Cilwell minta dimainin. Kita akan masukkan Cilwell di posisi sayap menghadapi Torino. Back to San Siro. Milan. Milan versus Torino. Pengennya sih saya skip pertandingan langsung di pertandingan derby dalam menudinya menghadapi Inter ya. Karena semalam itu Milan sudah menghadapi Inter di derby dan hasilnya imbang 1-1. Untungnya Napoli juga imbang lawan Perona. Jadi posisi kelasmen sementara di seri A di Real tuh masih nggak ada pergerakan 1-2. Masih punya Milan dan juga Napoli. Dengan poin yang sama. Jadi saya mau nge-record ini di pagi-pagi teman-teman pagi hari sebelum berlangkat ke kantor. Jadi saya masih sempat punya waktu untuk record kalau nggak bisa ngedit di rumah. Yang penting punya bahan saya bisa edit nanti di perjalanan ke kantor di kereta pakai handphone. Yang penting mah punya datanya dulu ya. Kalau nggak punya recordingnya nggak mungkin bisa ngedit teman-teman. Ngedit santai aja. Memang lebih enak ngedit di laptop. Tetapi kalau terpaksa saya bisa tetap edit di perjalanan nanti menggunakan handphone. Karena awal-awal juga saya bangun channel ini. Editnya itu belum menggunakan laptop tapi menggunakan handphone. Ini tim yang saya turunkan. Dan Pickford, Chilwell, Silva, Kier, Kalulu. Lalu ada Benacer, Sandro, Tonali. Dan kalau teman-teman lihat di bagian bawah. Egy, Mola, Fikri. Saya coba bawa di bangku cadangan. Rebic, dan Erling, Brod, Haaland. Tiga kemenasi yang kita datangkan itu termasuk murah ya. Kalau dibandingkan kita punya Haaland, punya Neymar. Itu berapa gajinya? Torino, Salvatore, Sirigu, Tiga, Satu, Empat, Dua. Bazur, Esquermos, Gigi, lalu ada Meite. Pemain yang pernah membela Milan setengah musim dipinyam dari Torino. Dan balik lagi ke Torino, Bamford, dan Simone Zaza. Bismillahirrahmanirrahim. And let's go to Kickoff. Erling, Brod, Haaland. Deminikso, Bosley. Sandro Tonali. Pakai ini akan jadi partai debut bagi Egy, Mola, Fikri. Simone Zaza. Blocking, sang Kapten. Blocking lagi, Thiago Silva. Benassar, Ismael. Erling, Brod, Haaland. Neymar, Junior. Rebic. Nah, loh. Saboselai, Saboselai, Salvatore, Sirigu. Kak Lulu, Kak Lulu, Neymar, Junior. Mar, ayo Mar. Ayo Mar, Majumar. Masuk terus, Mar. Neymar, Neymar. Uh. Baford. Simone Zaza. Terbi. Good. Sandro Tonali. Pandata Raja. Ke Dominikso, Bosley. Rebic. Salam itih. Tontorino berat juga ini. Ya, karena memang Tontorino itu bukan tim sebarangan juga, teman-teman. Tim dari kota Turin. Bandragora. Siwon. Kiar. Erling, Brod, Haaland. Good. Saboselai. Dominikso, Bosley. Kembali Erling, Brod, Haaland. Suting. Haaland, Suting. Ini kita harus tetap menang ini. Karena poin di game ini. Poin kita jaraknya sama. Bukan dengan Napoli, tapi jaraknya dengan Piramity Calcio. Poinnya sama. Servi. Jadi memang kemenangan demi kemenangan. Kalau mau skud itu, itu harga harus kita dapatkan. Ini ada kata lain selain kemenangan. Halam. Tiga poin. Tapi jangan sampai juga terlalu... Tapi jangan sampai juga kita terlalu apa ya. Terlalu tertekan nantinya harus demi tiga poin. Santai aja. Barkok. Counter-attack lagi Torino. Barkok. Simoni Zaza. Ya, kosong. Milan. Ngincer tiga poin. Kebobolan lilit Torino. Kita lihat. Kebobolan Milan. Tiga poin. Tiga poin. Tiga poin. Let's go to Geekhoft. Kali ini saya masukin Richarlison. Menggantikan Treywitch. Miti. Kalu lu. Kemang kau lu. Masuk dari saya. Kalu lu terus. Lari. Larinya kalah, Pak. Suti. Block. Tendangan-tendangan dari luar ketok penalti. Gak terlalu efektif di sini. Berhasil dipatahkan oleh para main Torino. Solemite. Mainkan dulu Pickford. Silva. Dominic Soboslai. Ya, udah berhasil. Servi. Solemite. Carlos Gil. Gojak masuk menggantikan Mandragora dari Torino. Gigi. Wow. Offside. Bamford. Penjata-penjata dari Torino. Ben Chowel. Soboslai. Soboslai. Richard Risen. Benasar. Bener-bener dah. Lock terus. Nah, berikutnya kita agak lumayan ringan nih. Menghadapi Parma. Kir. Ya, kalau Egi gak turun di sini. Mungkin saya turunin nanti menghadapi Parma. Soboslai. Masuk yuk. Soboslai. Potong lagi sama Torino. Yuk, bisa yuk Milan yuk. Carlos Gil. Simoni Zaza. Salah umpan Zaza. Berikan ke Tonali. Ya, cari Zan. Oke, good. Good. Alhamdulillah. Akhirnya. Aduh. Akhirnya, akhirnya. Ini bener-bener kita harus sabar ini, Lontorino. Bamford. Lo lewat lagi si Mawford. Untung yang ke sana. Masing-masing. Masukan main di penghujung laga. Besur. Di Ford. Good. Richard is there. Oke, good. Ayo. Ayo, Richard is there. Richard is there. Oke. Oke. Ini gak mau ya? L1 sama bulat dua kali loh. Padahal. Saya mau tadi soal respect. Tapi, kayaknya kurang cepat teman-teman. Saya tekan L1 plus bulat dua kali. Kita lihat. Go. Dari. Richard is there. Bam. Kumpan dari belakang ke depan. Langsung ya. Serangan terakhir dari. Torino. Buang saja. Eh, masih, Pak. Oke, good. Ya, Alhamdulillah. Tiga poin. Membalikkan kedudukan. Dari 1-0 menjadi 2-1. Leo loan over. Dari Olympic Lyon. Dan kita akan tolak lagi. Reject. Kita berarti sudah tolak tiga tawaran. Untuk Ravail Leo. Ada lagi tawaran. Dari Pio Medecasio. Untuk Alessio Romagnoli. Dan memang Juve ini tertarik untuk coba-coba datangin Alessio Romagnoli juga ya di Real. Dan kali ini saya reject. Tawaran 50 juta aja saya tolak. Apalagi tawaran 48 juta. Dari tim rival lagi. Ya, nggak bakal dilepas lah. Rata yang berikutnya kita akan menghadapi Parma di Pekan X-19. Dan sudah ada beberapa tim yang main duluan di sini. PMT Calcio dan Inter sudah main duluan. Kalau kita bisa menang lagi di pertinggal ini. Maka posisi pecah kelasmen akan kita ambil alih lagi dari posisi Pio Medecasio. Tapi sebelum menghadapi Parma. Ada yang kelupaan nih. Yaitu kita harus berpanjang kontrak pemain. Ada pemain yang dari tadi itu kuning-kuning saya perhatikan. Yaitu seorang anti-rebit disini kontraknya udah mau habis. Ya, makanya moralnya konten, Pak. Kita kontrak negotiation dulu anti-rebit. Dia cuma minta naik gaji, Pak. Dari gaji sekarang 47,5. Minta ya sekitar 2x 4 lah. Rp. 93.000. Ya, oke. Gak masalah. Mungkin karena melihat pemain lain gajinya tinggi-tinggi. Jadi dia minta naikin gaji. It's oke. Anti-rebit kita masih butuh. Accept kenaikan gaji seorang anti-rebit. Kali ini kita bermain di kandang lawan di markas Parma. Parma di Arena de Oro. Kembali lagi mengangkapkan digunakan oleh Alessio Romagnoli yang tadi tawaran dari Juve. Kita tolak. Parma sebenarnya kita gak butuh belanja lagi. Dan saya juga gak mau jual pemain lagi, teman-teman. Karena ini sudah hingga sisa setengah musim kompetisi ya. Jadi kita fokus aja di pertandingan yang ada. Bursa transfer sudah selesai dengan pembelian 3 pemain. Mungkin kita akan lihat kalau ada pemain yang nanti minta naik gaji lagi kayak Rebis tadi. Kalau ada, yaudah kita naikin aja gajinya. Atau kalau misalnya ada pemain yang ternyata kontraknya ini berpanjang. Baru kita turun. Tapi selebihnya, kita akan fokus di pertandingan sisa di musim ini. Di season terakhir dari seri 9 Kirmut FIFA 2. 4-3-3. Dan ini akan menjadi partai debut pemain baru Milan. Dan saya langsung turunkan seorang Egi Molena Fikri. Sejak menit pertama. Itu dia. Pemain nomor 23. Egi Molena Fikri. Dan kelihatan di foto. Kecilan ya posisinya. Ada awal juga yang saya bawa disini. Pemain baru. Duo Hernandez, Arnoman Wally, Davidi Calabria, Camavinha, dan Casey. Lini tengah ada di duo pivot. Egi Molena Fikri. Duet dengan Neymar, Richarlison, dan Olivier Giroud. Kita lihat penampilan Egi gimana nih. Duet di linis rang bersama Neymar Junior. Api tok. Gaya banget di tengah gitu. Nah. Hampirnya di jebun. Nggak usah kayak kayak udah. Lari nih. Oh. Api toh. Men. Eh. Maaf, maaf. Nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi bola sampai keluar lapangan. Nggak konsentrasi pemain. Lari nih. Casey. Kemavinga. Olivia Giroud. Neymar. Nampaknya habis hujan ini. Karena lapangan cukup basah. Calabria. Davidi Calabria. Kembali ke Neymar. Hampir aja di embat. Aleh. Farma. Di embat lagi. Egi Balvikri. Good Egi. Kalau di PES 21 Egi keren lumayan ya. Meskipun ratingnya nggak tinggi-tinggi banget. Kita lihat di FIFA gimana nih. FIFA 21. PIN CARLISA. PIN CARLISA. Sabar. Sabar. Jangan gegabah Milan. Egi. Rabut bola. Formar. Bucik. Bucik. Mihaela. Bali. Parma. Coba menggoyang. Pertama Milan. Mihaela. Hampir kan. Bautista. Suluhnya hampir menyebol gawang Mike Mainan. Kita lihat. Hampir itu. Masih belum berhasil milan menyebol gawang Parma ini. Nih Mar. Coba lagi serang. Kamal Binga. Egi. Molona Fikri. Oke Egi. 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 Sotting. Egi. Molona Fikri. Egi. 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 Molona Fikri. Marta Edebun. Dan. Goal. Seorang Egi. Mantep. Egi. Di Viva 21. Ini enggak tinggi-tinggi banget ya emang. Tapi it's okay. Bam. Goal pembuka dari Egi. Molona Fikri. Gawat ini Egi. Penampilan menjanjikan. Goal dari Egi. Egi. Membuat saya memasukkan seorang awat. Menggantikan Olivier Giroud. Maka awat. Bisa goal juga nih. Di partai debutnya. Bersama Milan. Main Palestina. Men. Laurini. Former. Kucik. Kutista. Ya. Amankan dulu. Mike. Mike Nang. Backpass dari Kamal Vinga tadi. Kesi. Neymar. Davidi Calabria. Masuk Davidi Calabria. Kumpal crossing ke awat. Neymar. Eh Kamal Vinga. Apa ngeliat doang ke atas. Kejar pak. Oh ya nggak saya arahin tadi ya. Gimana ngejar cuman liat bola doang. Awat. Davidi Calabria. Kamal Vinga. Egi. Egi coba Egi. 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 Coba shooting Egi lagi. Dan ini tinggal 10 menit lagi. Kalau meremehkan Parma gini nih. Baru sebegul lagi tak apa? Jangan meremehkan siapapun lawannya. Egi. Oke ya. Egi kayaknya kita tarik aja. Udah kelelahan. Egi ditarik. Penampilan yang. Menjanjikan dari seorang Egi. Munana Fikri. Kita butuh daya dobrak di depan. Setelah bertubi-tubi ditekan. Oleh. Parma. Lihat aren. Richarlison. Lanjut masih. Betel. Dihat aren. Oh. Salah. Former. Marking. Marking. Harus 3 poin. Good. Good lagi. Thank you man. Thank you. Alhamdulillah. Bukan Neymar. Bukan Richard. Lissan. Tapi satu goal dari Egi. Munana Fikri. Membuat kita mendapatkan 3 poin. Dari Parma. Hasil 1-0. Nampaknya nih hasil yang layak buat Milan. Pertama. Kita terlalu meremehkan menghadapi Parma. Dan kedua. Parma juga bermain disini. Cukup rapi. Cukup agresif. Bisa dilihat dari Parma melakukan 6 shoot ke arah Gawang Milan. Dengan 4 pang target. Ball version cukup imbang. 5-1. 4-9. Dan player rating disini. Egi. Mulana Fikri. Dengan poin. 8,4. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah ikutan nonton video kali ini. Insya Allah. Kita ketemu lagi dengan video-video lainnya. Dari channel Pemindoblast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.